Dan memang pemikirannya hancur. Dia mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Dia mengatakan surat yung'at tidak wajib. Mengatakan jilbab tidak wajib dan membatalkan banyak syariat islam. Makanya para ulama mengkafirkan dia. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah. Madhab beliau apa? Hanbali. Mengikuti fikirnya dalam fikir Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau tidak mengatakan saya tidak ikut Imam Ahmad, tidak ikut. Justru Imam yang empat itu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau menisbatkan diri kepada madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Hadhaib Imam Ahmad bin Hanbal. Ikhwata Islam, azatomallah. Nah inilah Pak, di zaman sekarang ini selampangan orang menuduh. Wahabi, awas, wahabi, awas, wahabi, awas, wahabi. Kemudian dibikin sebuah buku yang isinya...